Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama kami tim jurnalistik Man 1 Modal Lubuk Linggau yang akan melaporkan seputar kegiatan Man 1 Modal Lubuk Linggau Hari ini selasa 15 Oktober 2019 dilaksanakannya workshop di Man 1 Modal Lubuk Linggau laporan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kita yang sudah berada langsung di lapangan Terima kasih rekan kita saya ingin saya sedang berada di ruang kelas 12 Mipas 1 dimana pada hari ini sedang dilaksananya kegiatan workshop peningkatan guru dan pegawai yang dibuka langsung oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera ini Bapak DRS Haji Husrin MPM kegiatan ini diikuti oleh seluruh guru dan pegawai men 1 Modal Lubuk Linggau dan saat ini Bapak Husrin sedang menyampaikan materi peningkatan kompetensi guru dan pegawai demikian laporan dapat saya sampaikan baiklah saat ini saya tengah bersama Dr. Anders Haji Husrin baiklah Pak, apa tujuan dan harapan Bapak dengan melaksanakannya workshop di Man 1 Modal Lubuk Linggau ini? yang jelas bahwa tujuan dari diadakan workshop ini sesuai dengan judul peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan artinya supaya guru-guru dan pegawai tenaga kependidikan itu mengetahui ya mengetahui terutama tugas dan fungsi insya Allah kalau sudah mengetahui tugas dan fungsi baik itu sebagai guru maupun tenaga kependidikan insya Allah akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya harapan kami ya tentunya para guru dan tenaga pendidikan ini tentunya ya harus dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan itu harus sesuai dengan penyung hukum sudah SOP, harus ada dasar hukum, sudah harus cuknis, dasarkan PMA, undang-undang nah kalau sudah melaksanakan itu dengan aturan, undang-undang yang ada ya insya Allah kita ini akan maju apa yang kita harapkan insya Allah akan dikaburkan oleh Allah SWT baiklah, Pak terima kasih atas waktunya kembali ke studio demikian laporan yang dapat saya sampaikan saya Alia Urpasari berserta segenap tim jurnalistikman 1 modal Lugur Ringgau melaporkan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih